Lu tuh pura-pura bego apa bego? Selamat datang nih, suka gak suka? Terima aja. Jadi kalau kita ngomong suka gak suka, kalau Dion sama Sila itu kita ngomong terima aja. Terima aja. Suka gak suka? Terima aja. Kali ini spesial kita kedatangan soli-solihut. Terima kasih sudah menggunakannya. Terima kasih Ernest, Sila, Dion. Terima kasih. Bukan yang ini. Saya diselah-selah waktu saya yang sibuk diundang kesini terima kasih. Dia selalu ada. Teka-teki cinere ya. Kita kedatangan kes, Teka-teki Tika. Tidak perlu Teka-teki ya untuk mengetahui yang mana Tika. Betul. Masa sih. Kira-kira yang mana Tikanya ya? Ya ampun juga kepikiran loh. Yang mana ya? Susah banget ini Teka-tekinya nih. Gimana? Apa tuh? Apa? Enggak. Kan itu kedatangan. Ya kedatangan Teka-teki Tika. Ya kedatangan Teka-teki Tika. Beritahu dong ini dari mana. Ya kita dari Teka-teki Tika. Filmnya udah tayang tanggal 23. Beberapa hari. Desember ya? Desember, 23 Desember sudah tayang. Filmnya bercerita tentang sebuah keluarga yang tiba-tiba. Majuan. Ini ada yang gak biasa tapping YouTube. Iya. Apakah tunangannya penyanyi ya? Masa gak tau mic? Dia juga punya album, punya single banyak. Oh iya. Sama Daber. Gimana coba suara mainan kecil? Ini lagi cerita. Oh iya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Nanti ya, nanti ya. Udah. Suara minoritas cuma di dengar. Gak dengar suara minoritas cuma di dengar. Ini minoritas cuma di dengar. Iya memang sama. Gimana kok gimana? Ya satu keluarga yang sedang acara keluarga, keluarganya Dion. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan gak jelas dari mana gini. Terus dia mengaku sebagai anak dari papahnya Dion. Ternyata Tika adalah? Tika adalah Eng Inge. Nah. Siapakah Tika? Kenapa dia mengaku-ngaku anak? Tika adalah Project Pop. Apakah dia... Ternyata lagi syuting sama Ben. Apakah dia sebenarnya hanya mau menawarkan Oriflame? Enggak. Enggak, zaman sekarang yang living dong. Sama HDI ya. Iya. Ini gue yang syukur bentar lagi rusak nih. Taruh, taruh, taruh. Dilepar. Tuka. Yuk. Gimana? Dari Tika nya bisa diceritain gak? Sedikit tentang Tika Tika. Tadi udah. Gak maksudnya sebagai... Kan orang liatnya, wah lu ngapain sih? Itu. Nyari kerupuknya gak gak ada. Nyari kerupuk. Kita kasih ke Dion. Kita kasih ke Dion. Biar Dion ada kegiatannya, Dion. Ayo, gila. Ya, untuk jadi... Kan ini kan jadi misteri ya, thriller ya. Agak-agak lah. Ya, agak-agak. Nah gimana? Maksudnya tiba-tiba pas diajak, kok Ernest jadi... Kok ini komedi biasanya jadi misteri gitu. Kan biasanya, ko Ernest kan masih ngajak main film gue dong. Pasti kan pikirannya komedi. Oh iya. Tapi tiba-tiba jadi thriller itu gimana? Ya gak gimana-gimana sih ya gitu. Pertanyaan lu kurang pintar, Dit. Pertanyaan lu kurang pintar, Dit. Tapi bener dong. Pertanyaan lu kurang pintar, Dit. Kain misal, lu diajak mama dede, eh bisa gak ke acara gue nih traveling? Kaget gak lu? Kaget gak? Kenapa mama dede dong? Kenapa mama dede dong? Ya makanya contohnya ini. Oh iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Oh iya, iya. Kesulitannya apa sebagai... Tapi gitu aja sih. Jangan susah-susah, lama bener nunggu jawab. Lama nunggu dia jawab, bener. Lama. Lu kan masih ada tapping set episode lagi. Iya, iya. Lama nunggu dia jawab. Senang apa enggak dah? Senang apa enggak? Senang. Oh thank you. Yaudah, Kadeon. Lu kayak, ini kayak infotainment gak ada kehabisan bahan? Iya. Senang gak diajak Ernest main? Dari tadi tuh gue pengen nanya itu. Karena kan pasti orang diajak ke Ernest kan komedi. Tiba-tiba trailer, misteri. Oh jadi maunya jawabannya itu. Ini, ini. Kalau mau nyanyi yang sama. Iya. Dia kan film pertama. Oh iya, Kadeon. Ini kan film ke berapa nih? Pertama, CTS. Abis itu. CTS imperfect sama ini. Iya, CTS imperfect sama ini. Nah, apa perbedaan di film Taka Tegitika? Ini gini cara jawabnya ya, coba belajar. Oh iya, coba-coba. Kan CTS komedi. Gimana sih cara jawab yang baiknya? Terus imperfect juga komedi. Imperfect komedi. Terus buat Tegitika tiba-tiba trailer itu gimana tuh? Sebagai panutan kita semua jangan mengecewakan jawabannya ya. Sebenernya sih ya, gue pas ditawarin sama Ernest juga. Karena ngeliat dari ide ceritanya menarik juga. Karakternya sih sebenernya kalau misalnya dibilang spesial nggak spesial-spesial amat. Biasa aja film ini. Guanya. Oh gitu. Karakter guanya. Tapi dari keseluruhan kok menarik ya gitu. Terus habis itu tambah lagi kayaknya treatment kita syuting pada saat masa pandemi itu juga. Kayak gue, wah gue kayaknya yakin harus pengen ikut deh gitu. Gue yakin dengan kedisiplinan protokol kesehatan Ernest gue kayak oke. Gue yakin gue bisa sehat. Cukup rewel ya beliau, beliau cukup rewel. Iya. Gue tanya dong. Enggak. Tapi waktu syuting film komedi sama trailer apakah ada perbedaan cara mendirect? Perbedaan sih enggak sih. Trailer-trailer. Iya. Trailer tuh yang. Kan yang baru keluar baru trailer. Ada perbedaan nggak? Enggak sih. Kalau gue malah ngeliatnya dari CTS kan filmnya kedua ya. Ini film ke-6. Makin profesional sih. Makin pro menurut gue. Jadi kayak wah gila setiap shot tuh udah ada shot listnya. Terus kayak wah gila ini jauh banget sih. Makin bisa ya. Tapi guanya kok kayaknya gini-gini aja. Waduh. 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 Tidak diterima. Gimik. Bagus nih gimikin. Jadi makin-makin dewasa lah ya. Begitu dia bilang gini-gini aja. Cung. Enggak. Enggak ini. Itu papa Reyes yang ngirim. Apa kamu menghina? Boleh loh. Kira-kira silah ada. Iya. Boleh. Mau repeat atau mau jawaban baru. Tapi boleh sih kayak gitu ya tadi. Udah bagus soalnya. Gak gimana. Kalau udah bagus tuh biasanya gak usah dirubah lagi. Benar. Atau yang mau ditanya gini. Maksudnya kan setelah film ke-6 baru diajak sama koernas. Apakah sebelum-sebelumnya menunggu atau wah imperfect nih. Gua nih wah enggak. Akhirnya diajak tuh gimana. Maksudnya apakah menunggu atau bilang ah gak sengaja gitu. Atau gimana. Bahagia sekali sih rasanya. Loh gimana sih. Menjilat. Menurut tuh gimana perasaan silah waktu diajak koernas. Saya bisa melihat dari ekspresi wajah silah begitu bahagia ya. Itu kebahagiaan silah menerima tawaran film Ernest. Itu ada di posisi nomor 2 setelah kebahagiaan dia lamaran kemarin. Biar ada clickbait. Oh iya iya. Ngomongin silah lamaran nanti bagus. Viva News. Mas saya punya videonya di sisi. Kita mau puter aja. Ya boleh. Ya tapi kali ini kita ada di suka gak suka. Ya. Jadi ini ada program dari. Jangan gak usah. Gak usah gak usah bikin bridging. Orang lagi abis ini mereka mau jalan-jalan lagi. Bisa ini gampang. Justru gampang bridgingnya. Kan dari lamaran kan. Kan itu kemarin tuh udah ngumpul keluarga besar akhirnya selama pandemi ya. Bagus bridging. Udah belajar. Jadi yang sesuai dengan tema suka gak suka kali ini. Jadi temanya adalah suka gak suka kumpul keluarga besar. Gitu. Kita tanya dulu sama yang baru aja melakukan kumpul keluarga besar. Suka atau enggak kumpul keluarga besar silah darah. Ya suka-suka aja. Terlihat tidak. Terlihat memang. Terlihat akan begini terus sepanjang tapping. Kamu siap-siap aja. Memang kita lihat vokabularinya cukup banyak ya dari silah ini. Iya. Banyak banget. Dia tuh memang dulu sekolah SMA unggulan. Kuliah juga di UI. Iya betul. Jadi otaknya berhenti di sana. Sudah selesai. Abis. Selotaknya udah terkuras. 18 tahun. 21 tahun pertama hidupnya udah habis selotaknya. Kan tadi setelah pandemi udah lama gak ngumpul. Terus kemarin akhirnya ngumpul lagi. Dengan lamaran bahagia dong. Nah itu maksudnya suka atau enggak. Atau misalnya justru gue lebih suka keluarga inti doang gitu. Gak sampai keluarga besar gitu. Ya bahagia-bahagia aja. Dia suka. Lu ngorek dia tuh susah. Susah. Aku harus pakai improv kayak Vidi. Apakah kamu suka? Vidi kan gitu. Itu lagu apa? Itu lagu apa? Vibranya saya lihat-lihat secara pitchnya kurang ini ya. Iya. Adanya yang bisa nyanyi. Dia enggak. Dia dapat gantengnya gitu. Berarti suka? Intinya suka? Iya suka-suka aja. Ulangi lagi. Suka-suka aja. Ini suka nggak suka acaranya. Bukan suka-suka aja. Gak sekali ya. Siladar Aisyah ini. Saya mengerti. Ini waktu selama wawancara kan. Ya begini. Keliling promo. Wawancara begini juga. Artin itu sebabnya tidak pernah ada promo. Itu sebabnya tidak pernah ada promo Siladar sendiri. Betul-betul. Saya selalu didampingi. Ada yang monitor selalu. Biar kayak. Boleh nggak jawabnya nggak gitu-gitu terus. Yuk bisa yuk. Tadi sebelum di sini juga cuman ditanya. Lebih pilih film komedi atau film romantis. Lama banget jawabnya. Seolah-olah penonton peduli dia akan jawab apa. Jawabannya apa? Gimit ruang. Saya peduli. Akhirnya jawab komedi. Tapi setelah ya tujuh menit lah kira-kira. Tidak ada alasan setelahnya. Ternyata dia jawabnya saya lebih suka animasi. Dia menjawab itu tapi nggak enak. Pilihannya nggak ada. Susah. Susah. Berarti suka. Yaudahlah ya. Kita sepakat semuanya siladar semua. Ya suka. Kodion suka atau nggak ngumpul keluarga besar? Alasannya nanti aja tapi ya. Sekarang. Sekarang. Boleh juga. Sebenernya kalau nggak sering-sering amat gue suka. Jadi kalau misalnya kayak. Jadi nggak suka. Kalau sering-sering gue nggak suka. Kalau perpecahan dia ngomong ya. Kalau perpecahan. Dia memang banci konflik. Banci konflik ya. Nggak ada kumpul keluarga sebulan sekali. Kumpul keluarga besar sebulan sekali. Nggak ada sebulan sekali ribet. Oh ini ngomongin keluarga besar ya. Iya. Kalau kumpul keluarga lu doang mah itu bukan kumpul keluarga. Emang lu pulang ke rumah. Hidup. Hidup namanya hidup. Nggak juga sebenernya gue dari kecil emang. Seharian. Beda. Oh iya iya iya. Jadi konteksnya beda. Jadi ini keluarga besar nih ya. Keluarga besar. Bayi Dion dibuang dulu. Sampah lagi kecil. Ditemukan beserta not. Perihala Dion. Namanya Dion. Nama belakang terserah kamu. Bene dikasih. Bene Dion. Gimana apa Dion? Suka. Suka. Alasannya? Ya kalau kumpul keluarga besar kan jarang-jarang ketemu. Terus tiap tahun misalnya kayak. Misalnya yang paling sering. Lebaran ya lebaran. Imlek. Misalnya Imlek. Dia kan kagak lebaran. Kagak lebaran dong. Mohon op nih host putra daerah. Waisak. Imlek kumpul. Ya Waisak. Imlek biasanya kumpul. Meskipun nggak bisa bercerama tapi ada beberapa keluarga gitu. Jadi itu. Hal yang ditunggu ya. Momennya ditunggu. Makan-makannya juga gitu. Ya lumayan lah. Nanyain kabar gitu. Ekspresinya tapi ini ya. Kayak nggak bahagia ya. Ya si jam pertamalah. Si jam pertamalah. Abis itu ya lebih banyak mendiam. Kapan pulang sih orang-orang gitu. Lebih kesini. Tapi suka. Tapi suka. Suka si jam pertama. Tapi suka. Suka doang. Nggak ada si jam pertama. Nggak bisa tuh si jam pertama. Suka. Awareness gimana? Suka atau nggak ngumpul keluarga besar? Suka-suka aja sih. Maksudnya. Lu ketikutan Cila lu suka-suka. Bukan. Bukan. Karena kan jarang. Maksudnya kayak lo udah kumpul keluarga. Apa. Momennya juga paling kan Imlek doang. Sama kayak Dion gitu. Ya suka-suka aja. Seneng lah. Bisa kumpul jarang-jarang ketemu. Ketemu tuh kalau nggak Imlek kawinan. Udah itu lah. Kalau keluarga besar ketemu. Kalau nggak Imlek kawinan. Udah gitu. Arisan sebulan sekali? Arisan apa? Keluarga saya kalau nggak ada Arisan adanya ini. Lomba Capsa. Lomba Kiu-Kiu gitu. Arisan nggak ada kita. Nggak budaya kita. Arisan bukan budaya kami. Bagus. Bagus. Budaya barat ya itu ya. Westernisasi. Budaya kami. Tapi suka jadinya? Suka-suka aja nggak ada masalah. Budaya Ketika nih semuanya Sutradara dan Kes. Janjian nih suka semua ya? Nggak janjian dong. Kita kan organik banget. Nggak ini belum dibicarakan. Tidak ada KOL terlibat ya. Tidak ada KOL terlibat. Kan lu doyan ngomong. Gua doyan ngomong kalau orang mendengarkan semua. Kalau harus terlibat dalam pembicaraan bahasa-bahasa gue nggak suka. Kalau keluarga besar nanti ya, siapa? Kan kita tuh kadang-kadang lebih akrab sama temen daripada keluarga. Betul. Jadi benci ya keluarga? Gak benci. Tapi? Enggak suka aja kalau kumpul keluarga besar, jadi mengurangi waktu rebahan gue. Memang selama ini anak tidak rebahan? Ya sehari-hari justru gue rebahan. Kalau ada cara kumpul keluarga besar kan gue jadi gak bisa rebahan. Tapi kan sekali-sekali dong. Kan bisa rebahan itu salah. Kalau Imlek itu pasti Imlek. Ya tapi kan mengganggu waktu gue. Gak Imlek kan dong dia, kenapa Imlek? Tadi katanya aja gak lebara. Iya pak, kumpul Imlek. Kan dia Chinese aslinya. Gue sole solehun Wijaya. Bagus. Enggak gak suka. Gak suka. Cape gue kadang-kadang suka aduh iya capek ngeladeninnya. Terus apalagi. Minjem duit tiba-tiba? Enggak gak minjem duit. MLM? Enggak. Enggak juga. Gue orang yang males basa-basi. Oh iya iya. Gitu tipin video salam sama siapa gitu. Ada yang tau nih. Katanya ngefans sama solusi. Enggak kalau itu enggak cuma suka nanya. Sekarang apa di TV mana? Saya suka nonton di TV ini padahal gue gak pernah di TV itu. Atau gue gak nitip. Temennya Ernest ya? Coba minta tolong ke Ernest. Whatsappin. Whatsappin. Kalau itu temen gue itu. Keluarga gak ada. Capek lah, capek. Maksudnya ya enggak. Gue sih tidak menikmati. Gue sering dimarahin bini. Ada tiga suka dan satu gak suka. Cukup jelas dari tiga orang ini ya alasannya. Tiba-tiba. Tiba-tiba sebenernya sih enggak sih. Tidak perlu menjelaskan. Kenapa gak suka? Harus netral. Tiba-tiba loh. Ardith pergi dari. Suka kan karena gue jauh dari keluarga. Ardith pergi dari Samarinda emang. Kretak kamu. Enggak. Ya kan keluarga Ardith Samarinda. Tolong maafkan Ardith tolong. Enggak kan gue jauh. Udah maafin lah. Udah punya Sera tolong di maafin. Nah kali ini kita akan membagi undiannya. Jadi bisa aja dari awal suka. Kalau dapat enggak suka akan jadi enggak suka. Jadi akan melawan opini yang tadi udah disebutkan. Oke. Jadi ada tiga suka satu enggak suka. Kira-kira siapa? Enggak boleh lihat ya. Kelihatan juga enggak tahu dalamnya apa. Oke kita akan bagi ya. Ya. Kok dibagiin enggak ngambil? Biar enggak lihat nanti ketahuan. Apa? Siapa dulu? Oh semuanya? Enggak suka? Bagus. Kok Ernest sama Sila pindah tempat? Oke. Jadi yang akan munafik semuanya. Tidak ada yang munafik. Tapi? Ini namanya berlatih argumen. Nanti kan lu suka. Sekarang harus jadi enggak suka. Oh oke. Gitu. Oke oke oke. Oh. Oke. Enggak suka. Saya percayakan semuanya kepadamu. Eh. Ini bukan gitu sistemnya. Ini gimana? Ini bukan gitu sistemnya. Konsepnya partner. Semua orang punya opini masing-masing. Enggak yang lu aja yang ngomong kagak. Kan gak boleh itu. Ini gak boleh. Harus punya pendapat masing-masing. Oke ku Ernest. Ya. Kenapa gak suka ngumpul sama keluarga? Siapa yang bilang gue gak suka? Siapa yang bilang gue gak suka? Apa? Siapa yang bilang gue gak suka? Oh ini tadi disini. Kertasnya baiklah. Kenapa? Kenapa lu benci orang tua lu? Kenapa? Gak ada hubungannya dong. Gak ada hubungannya dong. Gak ada. Bapak-bapak. Saya benci orang tua. That escalated quickly. Kenapa? Saya gak suka kumpul-kumpul keluarga. Karena saya suka ditanya-tanya pertanyaan yang saya tidak suka menjawabnya. Contohnya? Ya misalnya kayak pertanyaan-pertanyaan yang standar-standar bahasa-bahasa yang. Sutradara tuh berapa juta Nes? Bukan gitu dong. Berapa miliar dong. Atau sejuta Sutradara gitu. Sutradara kok Sutradara. Gila kan dia levelnya baru komkon. Iya bener. Benek kemarin 30. Belum kesampean. Belum kesampean. Itu kan serial. Ya pertanyaan-pertanyaan yang kayak misalnya cuman kayak kapan syuting lagi gitu. Aduh emang kerjaan gue dia parah syuting mulu kan gak juga. Pasti dia tanya. Lagi gak syuting tuh? Iya tuh. Kalau lagi syuting kan saya gak ada disini. Bener juga ya. Lagi gak syuting? Lagi kok gitu. Udah banyak kok. Emang kok rapi sama? Iya. Kalau rapi setiap hari. Gitu. Itu siapa tuh yang suka nanya gitu? Ada lah. Sebutin namanya. Namanya coba. Om Alung. Namanya. Namanya suguh otentik ya. Tidak seperti nama Cina Pasaran. Eh Alung banyak. Alung, Amin. Ama Elang. Ahau. Alung ama Elang. Alung ama Leontin. Halo dong. Gitu-gitu aja lah. Kayaknya suguh ditanya-pertanyaan-pertanyaannya adoh basi gitu capek jawabnya gitu. Jadi lebih baik gak usah lah ya? Ya kalau boleh milih sih gue gak usah lah gak usah kumpul masing-masing aja. Tapi ini natural ya jawabnya kayak dari hati banget ya kayaknya bukan karena. Saya kan Piala Citra 2017 nominasi aktor terbaik. Iya. Nominasi aktor terbaik. Cuman diturunin karena sombong waktu itu. Kayak sekarang krisis. Nominasi doang. Itu juga biar terjadi keragaman aja. Kayak Piala Oscar ya. Harus ada diversity. Biar ada Asia. Biar ada Black. Representation. Biar tidak white supermasi. Bener-bener pantesan tahun itu ada recruiting. Padahal dia gak main film sama sekali. Masuk aja iya. Tiba-tiba ada gitu. Keragaman. Keragaman. Kan harus tetap nyala bineka. Iya bener-bener. Padion kenapa? Kenapa orang tuh lebih baik gak usah kumpul keluarga besar? Kalau gue sih emang karena gue gak terlalu suka. Karena dibuang lagi kecil itu. Karena gak suka rame-rame aja sih gitu. Terus pertanyaannya kan selalu sama tuh gitu. Itu jawaban gue tadi. Oh iya tapi kurang lebih. Pertanyaan apa selain yang ditanya ke gue tadi? Biasanya film apa lagi gitu. Yang mau keluar gitu. Kalau Ernest gak syuting yon gitu. Tetap nanyain ke gue. Di semua teman tetap yang ditanya Ernest. Kalau gak ini tanya main sinetron apa lagi gitu. Padahal gue. Padahal kapan nunggu sinetronnya. Kayak semua itu dianggap sinetron gitu. Kalau dia nonton di TV gitu. Kayak misalnya mungkin CTS nonton di TV. Oh sinetron gitu. Iya 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 iya. Jadi kayak gitu kayak. Ah capek ngeritainan lagi gitu. Dunia terbalik. Kapan masih main lagi gitu. Ketan dikit. T.O.P. T.O.P. main T.O.P. kan gitu. Amana wali. Walaupun Imlek lebih baik gak usah ngumpul. Mendingan gak usah deh kayaknya sih. Itu kan hari ini. Menghemat angpau juga gitu. Oh iya bener. Oh iya bener. Jadi makanan ya. Kalau sudah menikah harus memberi angpau. Harus memberikan. Makanannya dipendam sendiri aja. Makan sendiri aja itu. Gak usah keluarga. Gak usah. Kalau di depan anda ada keluarga sekarang tuh. Apa yang anda akan ngomongkan ke keluarga anda. Jangan ya. Jangan segitunya. Saya dibuang ketika balik. Tapi benar pas paka. Jadi menghindari pertanyaan-pertanyaan. Sama ya kalau bisa sendiri. Santai aja sendiri. Kan sekarang bisa online gitu mungkin. Iya lah. Kan udah ada WhatsApp group juga. Udah lah say. Kiong Hifacoy apa di WhatsApp group aja. Ya saya juga setuju ya dengan mereka. Hei. Enggak dong. Anda di sini. Saya tahu anda benci dengan bapak-bapak sebelah anda. Jangan dikit dong penyanyi. Aduh saya. Dari tadi. Hmm. Dari tadi gitu-gitu dong. Satu lagu dulu. Satu lagu nih Heo sebelum kita lanjut ya. Hmm gitu-gitu. Satu lagu tentang keluarga. Itu spesialisasi saya memang. Dari tadi. Suara suara kartun. Ayo. Ayo. Sila suara kartun. Dabbing kartun. Dabbing kartun. Ya. Gitu-gitu coba. Gak percaya dia. Dia cerita sama gue. Dia cuma kayak ngurusin proyeknya. Berarti lu di blog Instagram lu. Merusin proyeknya. Orang ada story saya gak bilang lu dubbingnya. Lama ini gak pernah lihat story gue ya berarti. Iya. Oh aduh. Coba kasih tahu. Wah belum close friend berarti. Oh. Wah dikit dari close friendnya Sila Dara. Ernest Rakaosa. Semua orang close friend kecuali lu doang kok. Iya iya iya. Semua yang berapa juta itu close friend. Iya. Kecuali Ernest Aeros. Gue hide deh. Coba. Kenapa orang lebih baik kumpul keluarga besar. Oh saya suka sekali. Hahaha. Saya suka bersilaturahmi. Ngobrol. Silaturahmi itu memperpanjang rejeki. Bagus ya. Silaturahmi siapanya Sila Dara Isis. Kenapa Silaturahmi. Memperpanjang rejeki. Iya. Saya seneng ngobrol. Bercengkrama. Walaupun kita begitu kenal. Iya dong kan biar memperkaya hasanah kita. Pasanah Budaya. Alipun rebahan gimana kalau. Oh rebahan bisa kapan aja. Ngapain sih rebahan mulu iya. Gak bagus. Peredaran darah jadi gak lancar. Oh iya. Wah harus dong. Jutuh kita harus jarang orang pengen ketemu. Topik apa tuh yang biasanya dibawa di pertemuan keluarga besar itu. Wah filmnya Ernest Prakasa. Pasti yang itu juga. Iya sih. Kang Soleh kok Dion gak syuting. Kang Soleh tanyain kodion dong kok Ernest syuting gak. Panjang. Nanti gak bilang. Ada ada ya. Ada filmnya baru. Kodion dong kok Ernest syuting gak. Panjang juga urutannya. Iya. Eh Ernest baru ada film. Ada ya. Tekan teki tika. Iya. 24 Desember ya udah tayang. 23. 24 Desember udah tayang. Oh iya bener. Bener kalimat gua. Bener. Kalau tanggal 23 tayang. 24 Desember udah tayang. Bener 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 bener. Kan ini tanggalnya tayangnya 24 Desember. Iya. 2 berapa. 1 Maret 2022 juga masih tayang. Iya. Amin dong amin. Ini kan tayangnya 24 Desember kan. Emang iya 24. Oh iya 24 Desember. Gua udah riset. Oh iya iya. Orang baru tadi lu tau perasaan. Riset kan. Iya iya iya. Jadi suka ya. Ini orang kontribusinya apa sih beneran deh. Jujur gua bingung ya mau nanya. Sila gimana ya. Ngomong dong. Coba coba. Coba kita semua diem biar. Saya moral support aja. Gak ada gak ada. Kita semua diem biar dia ngomong. Sila. Kenapa anda suka atau tidak ngumpul keluarga besar. Ya suka suka. My King. My King. Ini susu. Saya suka suka sekali. Wuh. Itu. Kenapa. Kenapa. Tungguin. Berapa lama pun kita tungguin pokoknya. Tiba-tiba. Komedi. Komedi. Itu jawaban yang tadi. Itu jawaban yang tadi satu komedi. Komedi komedi. Makanannya enak. Banyak makanan. Bener dong. Kalau aci ya udah gua gebuk nih. Masalahnya sila darah. Sila darah. Sila darah ya. Lu tuh pura-pura bego apa begomu. Aduh. Gak gak gak. Saya bisa memberikan jawaban. Clip teaser banget tuh. Clip teaser banget tuh. Clip teaser banget. Kan suka cewek-cewek imut gitu Kang. Imut-imut yang. Cewek-cewek yang belaga pilon biar orang gemes gitu. Kayak milih-mili di ADC gitu. Ya ampun lucu banget gitu ya. Tolong-tolong gemes gitu. Dia lebih mau nampel gitu. Kan anda suka karena makanannya enak. Jadi ada gak opini untuk mereka-mereka yang gak suka kumpul sama keluarga besar. Gini. Kan kalau misalnya ada makanan-makanan yang kalau kita gak kumpul keluarga besar tuh kadang-kadang kita gak bisa dapatkan. Misalnya. Soto Padang. Enggak. Gak ada GoFood kali. Dia online pesan Soto Padang. Lu aja kurang inisiatif. Apa susahnya cari Soto Padang. Tapi kan kalau disana gratis. Banyak suplainya. Oh kemarin anda lamaran itu gratis makanannya. Enggak bayar. Iya jadi terima kasih ya buat. Tiba-tiba. Endor semua. Endor semua. Tiba-tiba. Saat Vidi-Vidinya. Saat Vidi-nya. Niti-pasteg. Ada brief agensi. Ini kita mau promoin Vidi ya. Produk kita terbaru Vidi ini. Tolong nih. Tapi kita perlu yang granit ya. Ini gede banget. Ini tuh gimmick ya. Gak boleh ini juga gimmick ya. Itu sebenarnya udah dibikin scriptnya dari. Iya iya iya. Itu placementnya label Trinity ya. Oh gitu. Itu postnya memang dipromote. Nanti bentar lagi keluar singlenya. Sila Dara dan Vidi Aldiano. Iya. Bener. Nanti bisa di klik linknya pre-save nya disini kan. Iya pre-save. Ya makanya kemarin kan waktu salaman-salaman itu orang ada. Sila itu gini-gini. Ternyata swipe up. Ya gitu. Dan nyuruh swipe up. Oh kali sekarang udah gak ada swipe up. Oh iya bentar. Adanya klik link. Host daerah. Host daerah. Agak lambat update nya. IG dia belum di update masih swipe up. Coba ada gak untuk mereka-mereka ini yang gak suka kumpul keluarga besar ada gak? Misalnya kan keluarga besar itu kita berselaturahmi. Onde-onde. Enggak bukan itu. Eh pertanyaan saya bukan itu. Onde-onde di depan Indomaret juga banyak. Ini masih ngejawab yang tadi dia. Masih ngejawab yang tadi. Bukan makanan Sila ya Allah. Kan mereka gak suka ngumpul. Sedangkan anda suka. Iya. Kira-kira ada gak? Misalnya anda ini melewati Silaturahmi yang sangat penting gitu atau apa gitu. Kayaknya saya gak suka-suka banget dia boleh pindah tim ini. Enggak. Nama Sila di Silaturahmi. Iya bener. Selain Sila on Seven ya. Nah deketan dikit dong udah opininya gak ini jauh. Justru karena gak berisi jadi mendingan jauh-jauh aja. Iya. Makin gak kedengaran lu out frame juga nanti. Gak apa-apa. Tapi tadi Sila memang ngomong. Gak tadi Sila ngomong memang sebelum tag ini gue pura-pura pilon-pilon gitu lah. Biar orang gemes. Iya ini emang setting karakternya kayak gini. Sebenarnya saya. Coba Sila versi UI. Anak UI nya keluarin. Jurusan yang apa waktu itu? Komunikasi. Wah. Sungguh komunikatif ya. Anak komunikasi UI yang satu ini. Dia biasa sama Boy William sih. Jadi Boy William banyak ngomong dia tinggal. Oh. Ya. Ya. Biasanya aku emang cuma bagian alright. Ya. Gitu. Jadi host gitu. Ah Boy William. Host. Si Boy nya. Energi dia udah habis liat Boy. Udah gue diem aja. Sedih. Iya. Jadi gimana Kang Soleh? Apa? Aku udah jawab. Gua udah jawab tadi. Gua udah jawab. Jadi Morgan ini gak ikut promo karena makin dari Sila ya? Iya. Dia udah cukup. Ketika dia agnoid tuh pulang promo agnoid ke psikolog. Dia stress. Post Traumatic Disorder. Iya. Post Traumatic Interview Syndrome. Iya. Post Traumatic Interview Syndrome. Oke. Kak Dion. Badi bener dong. Kan katanya. Udah nyerah udah. Nyerah udah biarin. Kak Dion. Ah. Kak Dion katanya kalau kita ngumpul. Orang Cina bohoat. Bohoat tuh. Udah mata terserah deh. Udah gak ketolong. Bohoat. Bohoat. Bangga dibilang bohoat. Oh. Saya dibilang apa aja sama kayaknya saya memang bangga sekali sih. Sungguh sebuah kehormatan ya bisa berada di sini. Ini jawaban yang pembukaan tadi. Ini jawaban opening tadi. Kenapa? Nanti dia di interview berikutnya dia jawab. Menurut saya keluarga besar gak harus ngumpul. Kita lagi interview di Koran Tempo ya. Orang bingung. Ini jawab apa ya? Nge-lag. Oke. Pak Dion bener dong katanya kan kata Kang Soleh kalau ngumpul keluarga besar itu membuka silaturahmi. Membuka rezeki. Nah gimana kalau kita gak ketemu gimana? Buka silaturahmi sama rezekinya gimana? Ah bisa aja dengan cara lain kok bisa. Gak perlu harus kumpul keluarga malah itu jadi terlalu basa-basi itu. Cuma tidak intimate ya? Iya. Kalau mau bener-bener silaturahmi berkunjunglah ke rumahnya langsung. Bawain makanan. Gitu lah. Ya bisa juga kita lakukan. Tapi kan ini kalau kumpul keluarga besar itu dalam satu hari berbagai macam sanak saudara datang. Kadang-kadang dia bisa bawa temen bayinya dia datang ke sana karena pengen minta video ke Kang Soleh. Masa sih ada kayak gitu kan. Serius loh. Nih, nih temennya yang minta tolong nih. Itu keluarga lu berarti. Itu keluarga lu berarti. Makanya gue gak suka. Enggak, tapi kalau kayak gitu kan berarti ya. Eh bisa ngomong. Kirain tadi efek happy puppy. Wuh, gitu-gitu. Saya dibayar emang biasa buat sound effect. Iya bener lagi. Diam jangan dipotong, orang lagi ngomong potong. Oh iya ntar saya lupa saya ngomong apa. Enggak, tapi kalau misalnya kita berkunjung ke rumah masing-masing sanak saudara. Itu kan tidak efisien. Kalau misalnya kita kumpul keluarga, kita langsung mengumpulkan semuanya di satu hari saja. Oh. Sehari selesai. Masuk akal. Masuk akal. Jadi akhirnya kumpul keluarga besar itu adalah mengefisienkan waktu ya. Bener. Jangan tenang. Kenapa lu belain? 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 Jawabannya dia. Iya, terima kasih, terima kasih. Gimana? Ya saya masih kagum dari tadi kan dia cuma hawa-hawa kayak keyboard kanunu ya. Hei. 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 Bener rambutnya kanunu gini kan bener. Iya bener. Mirip. Orangnya masih ada gak sih? Orangnya masih ada gak sih? Gak tau. Gak tau. Oke anyway. Semoga dia apa disini. Eh belum tentu meninggal juga. Emang orang kalau masih hidup gak boleh istirahat dengan tenang. Boleh. Hei. Masa kita doain? Semoga dia gak istirahat-istirahat ya. Capek lu gini-gini terus. Bayangin. Kan dia gak gini-gini terus juga. Ya makanya kan boleh dong. Kita mendoakan semoga dia biar istirahat dengan tenang. Ada kan ini juga. Enggak lah sih. Ada orang masih hidup. Ada orang masih hidup. Dibilang semoga beristirahat dengan tenang. Tapi lu kan. Enggak lah sih wey. Lu promo. Lu capek. Lu tuh cuma butuh istirahat yang tenang. Dalam waktu beberapa jam aja sehari. Kan eh lu enak. Aduh gue yang gue butuhkan istirahat dengan tenang bareng sebentar aja. Jadi itu wajar. Kan gue mendoakan yang baik dong. Wajar. Iya dong. Yaudah kalau gitu abis ini tolong lu Whatsapp nyokap lu. Semoga mama beristirahat dengan tenang. Kalau. Gue pengen tau. Kalau gue. Eh. Kalau gue kan tau nyokap gue istirahat yang cukup. Jadi tidak perlu mendoakan. Iya. Kan gue gak tau kanunu seperti apa. Jadi gue cuma bisa doain. Ya saya setuju sama Kang Soleh. Oke ya. Lagunya Westlove. Lagunya Westlove ya. Nunu. Nunu. I don't need nobody. Gak ada yang ngerti. 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 Yang nonton apalagi lebih gak ngerti. Semoga beristirahat dengan itu. Itu untuk orang yang udah meninggal ya. Gak bisa diucapkan literally begitu. Harus. Kita boleh dong. Ada makna kontekstualnya. Makna kontekstualnya adalah untuk orang meninggal gitu loh. Tapi aku rasa iya betul. Harus dinormalisasikan ya. Iya. Yang meninggal tuh emang kita tahu dia istirahat. Lu yang aneh masuk ya. Boleh dong. Ini kan doa yang baik. Semoga dia beristirahat dengan tenang. Pulang capek kerja. Kalau mutanya ada orang kebayang. Capek kerja sampai ke rumah. Papa cuma mau istirahat. Ini anaknya pada ini. Aku gak bisa. Itu kan kita mendoakan yang baik. Ini udah melenceng nih dari topiknya. Udah kita final statement. Tapi dia lebih suka topik yang ini ya. Boleh ganti tapi. Iya. Tapi gue suka prihatin minta video-video gitu. Kenapa? Ya kan maksudnya salah satu yang nyebelin di kumpul keluarga kan. Ada yang tiba-tiba minta video gitu. Dan maksudnya kalau gini. Kalau misalnya videonya. Selamat ulang tahun. Misalnya gitu ya. Atau mau nikah. Ucapan. Itu gue masih bisa. Oke lah gitu. Kadang-kadang tuh. Tolong dong kasih semangat. Anak saya mau ujian. Maksud lu. Maksud gue. Hidup lu seberat apa gitu. Kayak mau ujian aja harus disemangatin artis gitu. Lu geli sendiri lagi. Geli sendiri. Geli sendiri. Aduh. Oh gue tau yang lebih malas. Takut banget kelebriti. Kalau keluarga besar. Terus tiba-tiba kok ada. Eh ini anak saya mau foto. Terus anaknya enggak mah. Iya iya. Itu siapa. Menatap kita dengan lu siapa. Oh enggak gini. Biasanya tuh bikin video. Tolong dong. Nge-ucapin sesuatu lah. Oke gitu. Apalah gitu. Ya buat ini namanya ini. Terus. Ya ucapannya ngarang lah. Apa dong gitu. Ya say hi. Ucapin apa aja. Bangsat. 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 Bangsat dengan tenang ya. Ini gitu. Udah. Kalau kita final statement. Kok lu nyara gitu aja sih. Udah. Udah waktunya mereka mau ini juga. Balan statement menurut gue kumpul keluarga itu sebuah kegiatan yang walaupun kadang-kadang terpaksa harus dijalani tapi gue pribadi sulit menikmati. Karena banyak. Anda suka loh. Eh apa sih gue. Gak suka. Dari suka jadi gak suka. Iya berarti anda gak suka kan. Iya gak suka. Oh iya. Ya bener dong. Masih ketawa-ketawa nih. Masih ketawa yang opening tadi. Jadi sebenarnya saya gak suka. Untung cuma setahun sekali di Imlek. Kalau setiap bulan saya tidak suka. Oke. Kodion. Gue juga menurut gue kumpul-kumpul keluarga besar itu tidak efisien. Tidak efisien dan buang waktu aja gitu. Agak ragu ya jawabnya. Karena bukan depan Imlek bro. Ini gak enak sebenernya. Tapi ya udah lah. Kita profesional aja lah. Demi gimmicknya. Kang Soleh kenapa orang harus suka sama kumpul keluarga besar? Harus dong. Kalau bisa setiap hari kumpul keluarga besar. Itu lebih ke memang tinggal bareng ya. Iya dong. Jadi kan jadi terbiasa dong. Jadi orang tidak ini. Iya harus sering-sering lah gitu. Biar jadi saling tahu. Oh sini tuh keluarga gue. Sini tuh sepupu. Sini tuh iya gitu. Supaya saling menang. Udah semua ya ini ya. Udah semua ya final statement ya. Cukup. Saya mau kasih statement. Tidak. Ngomong ke kamera. Covernya disini Kak. Gimana sila darah? Jadi gini. Kalau menurut saya. Duduknya kayak tika dong yang angkat kaki. Aduh susah ya. Oh yaudah. Pelananya gak enak. Tadi apa? Aduh. Kan lupa lagi. Jangan disalah. Lu ikannya. Tiga detik lupa. Tiga. 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 Oh statement. Kenapa orang suka sama kumpul keluarga besar? Enggak kalau menurut aku justru kumpul keluarga besar itu sangat efisien. Jadi tidak benar kalau tadi Kak Dion bilang tidak efisien. Karena malah kita bisa mengumpulkan semuanya di satu hari waktu rebahan kita jadi lebih banyak gitu. Hari-hari yang tadinya kita harus kunjungi orang lain bisa kita pakai buat tidur. Iya lumayan. Bermain kucing. Bermain kucing. Bermain kucing. Bermain kucing. Dia suka main kucing. Kayak PS ya kan? Bermain PS. Lagi gak apaan sih? Lagi main kucing. Tapi gini. Main chat. Dicolok ke TV lah. Atau kucingnya masih di gini gini. Bagaimana main kucing. Di juggling. Kucingnya banyak. Di juggling. Main kucing. Di juggling. Iya iya. Kalau gitu sempatlah dua patah kata tentang Taka Teki Tika. Oh iya. Supaya teman-teman yang di rumah atau dimanipun nonton. Terima kasih saya ucapkan untuk kesempatannya buat HA Corp. Terima kasih banyak. Siapa ya itu? HA Corp siapa ya? Terima kasih HA TV udah ngasih kesempatan kita promo gak nyangka banget. Gak nyangka banget. Susah loh ini orang mau masuk built-in. Iya iya gue denger Raffi Ahmad juga masuk kesini ditolak. Ngantri. Sama Nagita ditolak. Ngapain kamu kesana? Ngapain kamu? Anak kamu baru lahir loh kamu. Iya ngapain kamu kesitu. Jadi. Gue kadang-kadang lucu juga ya Dit. Kenapa? Lucu aja gitu. Muji sendiri. Muji sendiri. Oh gue gali sendiri gitu. Aneh banget. Saya proklamin. Saya tuh kadang-kadang haus apresiasi gitu. Iya jadi apa tadi ya. Oh iya terima kasih tuan teman-teman. Jangan lupa film Taka Taka Tika sudah tayang di bioskop. Di bioskop Sikan. Yeay. Yeay. Terima kasih. Nonton di bioskop. Aman dan sehat. Oh iya udah ini ya. Pake masker. Ya pake masker ya. Tuh kan. Dari tadi coba mengeluarkan keyboard. Kita bagi bar satu. Kodion silahkan. Untuk pesanan. Oh iya. Sila. Sila. Tadi udah semua. Diulang. Oh iya diulang. Jangan lupa nonton Taka Tika Tika. Filmnya bagus ada artis Kak Ernest ya. Ada artis. Sama film juga ada artis. Video promo film macam apa itu. Filmnya bagus ada artis. Sila kayaknya kamu harus ngobrol lagi dengan orang promo deh Sila. Tolong ya orang promo di brief lagi lebih ini. Ini agak mengkhawatirkan lama-lama nih. Jangan lupa hashtag Tidia Aldiano. Filmnya bagus ada artis. Yaudah. Tarjana komunikasi. Tarjana komunikasi. Sudah main di banyak film. Menyanyi juga. Daber juga. Ui nyabut ijazahnya Sila abis ini. Kata oh iya. Kalau ada yang nanya Sila Dara lulus. Enggak. BSI. Malu-malu. BSI itu. Emang ada apa dengan BSI? Enggak ada. Bina Sarana Informatika. Itu setara dengan UI maksudnya bagus. Begitu? Benar begitu? Iya benar. Oh iya. Ya pokoknya terima kasih banyak untuk kesen dan Taka Tika. Setelah ini lanjut promo lagi ya. Iya. Kayangnya. Tangan terima kasih banyak. Buat Kang Saleh terima kasih banyak. Buat Gala Event Management sama Gala Studio terima kasih banyak. Thank you. Untuk tepatnya untuk Robin, Gisel, Bang Andri, Mas Eka terima kasih banyak. Sampai jumpa di Suka Nggak Suka selanjutnya. Suka Nggak Suka? Terima aja. Terima aja. Joket Inser. Asik-asik. Gak perlu juga sih.